Kami meletakkan kode Byte ini di blok, seperti dalam transaksi. Kemudian, transaksi ini akan diletakkan di blok, dan blok ini akan di minum oleh minum. Dan kita akan memiliki aplikasi descentral yang hidup di blockchain. Hai semuanya, nama saya Arjuna Skycock. Saya merupakan penduduk dan CEO PT Langit Biru Arjuna. Di episode ini Blockchain Beyond Hype, saya akan berbicara tentang aplikasi descentralisasi, dan bagaimana menjadi pembelajaran blockchain. Jadi, kata-kata adalah centralisasi dan descentralisasi. Aplikasi descentralisasi hidup di server centralisasi. Ia mempunyai satu poin kecuali. Tapi, aplikasi descentralisasi menghidupkan risiko ke banyak poin. Jadi, jika kita bisa descentralisasi aplikasi tersebut, bahkan pengadilan aplikasi atau pembelajaran aplikasi terbuka dengan bus. Aplikasi masih bisa bertahan. Aplikasi tersebut untuk semua pengguna. Jadi, saya pikir bahwa perbedaan itu sangat penting. Aplikasi tersebut untuk menggunakan aplikasi tersebut. 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 akan dipropagikan ke semua node. Jadi kita tidak bisa mengubah nilai variabel. Semua orang akan melihat transaksi mengubah nilai variabel. Jadi dalam hal itu, aplikasi sangat transparan. Kita bisa mengerti kode kode desentralized. Ini seperti kode kode desentralized yang tinggal di blockchain atau banyak node. Jika Anda ingin mengubah nilai variabel, ini akan dipotong di blok spesifik, dan blok ini akan dipotong oleh miner untuk dipotong di immutable ledger. Kode kode desentralized Ada beberapa peraturan yang perlu pembangunan mengikuti dalam aplikasi kode desentralized dari aplikasi kode desentralized. Jadi, peraturan utama adalah untuk mempunyai kode kode desentralized dan memperiksinya. Jadi pada dasarnya, pembangunan akan memasukkan kode desentralized di internet dan mengumpulkan kode desentralized dan kode desentralized ini akan dipotong di adres blockchain. Dan orang bisa mengumpulkan kode desentralized dan memperiksinya kode desentralized yang tinggal di blockchain dan kode desentralized yang mereka mendapatkan. Itu peraturan pertama karena harusnya transparan jadi orang bisa memperiksinya kode desentralized orang bisa memperiksinya bahwa aplikasi ini tidak akan berpiksinya dengan cara yang berbeda seperti pembangunan di adres blockchain. Jadi peraturan kedua adalah bahwa aplikasi desentralized bisa berkata dengan cara sentral. Seperti administrasi kode desentralized untuk menggantikan pengguna lain di WIM. Jadi supaya membuatnya seperti desentralized aplikasi desentralized dalam kemungkinan yang benar. Admin root aplikasi berkata dengan kemungkinan 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 langkah kemungkinan jadi maksudnya dalam cara mulut desentralized bisa dikata desentralized tapi pembangunan harus memberikan roadmap untuk desentralized aplikasi desentralized jadi maksudnya bisa memberikan kemungkinan lebih banyak kemungkinan kepada pengguna lain sama dengan menjual token sama dengan memberikan kemungkinan 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 ia akan berkata dengan cara desentralized seperti organisasi desentralized desentralized jadi saya pikir itu adalah dua peraturan utama transparansi dan cara demokrasi kemungkinan kemungkinan tidak terdapat sebuah aktor atau sebuah aktor yang kemungkinan terdapat peraturan berkata di kontrak smart jadi kami mengkompilkan kontrak smart kemungkinan kemungkinan kita akan menjualnya ke blockchain kita menunjukkan kemungkinan transaksi kemungkinan di blok dan blok akan dibina dan kita akan memiliki aplikasi desentralized yang hidup di blockchain jadi aplikasi desentralized ini seperti adres adres dan orang-orang bisa berinteraksi dengan dap dengan menyebutkan adres jadi dap ini dipanggil di banyak nod yang berkata nod jadi kita bisa menggunakan nod berkata dengan byte yang tinggal di adres blockchain tersebut 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 ada hype di Ethereum di DeFi tersebut menggunakan aplikasi dengan cara tersebut maker DAO menggunakan koin tetapi cara tersebut tidak aktor yang mempunyai kekuatan untuk menghentikan koin dan aplikasi Decentralized finance seperti Compound Finance Anda dapat menggunakan atau menggunakan token dengan cara decentralized jadi Anda tidak mempunyai dari orang-orang kita sebagai lender dan pengguna yang ingin menggunakan token untuk menggunakan token lain banyak pembangunan mengambil aplikasi finansial dari cara ke cara desentralized mereka membuat insuransi mereka membuat penggunaan 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 menggunakan aplikasi kolateral yang tersebut berdasarkan reputasi tersebut saya rasa sangat menarik untuk menggunakan penggunaan terbaik adalah aplikasi finansial saya tentu ada aplikasi lain seperti identitas dan percaya terbaik tapi saya percaya aplikasi terbaik 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 yang menurutkan aplikasi yang benar terbaik terbaik adalah kartu terbaik 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 untuk menggunakan item terbaik di blockchain jadi sebenarnya ini seperti kamu bisa menggunakan kartu digital contoh aplikasi adalah CryptoKitties dan God's Unchained God's Unchained seperti menggunakan kartu batu tetapi orang menunjukkan terbaik di blockchain jadi kita bisa menang kita menggunakan penggunaan lain jadi jika kita menang kita bisa mendapatkan kartu atau item digital di upgrade dan kita bisa menjual item ini di marketplace dan bagian yang menarik bahkan developer God's Unchained tidak berhenti atau meninggalkan MyCon karena marketplace di blockchain sekarang sangat sentralisasi tetapi mereka mencoba membuatnya desentralisasi langkah jadi dalam langkah saya pikir akan menjadi desentralisasi jadi administrator atau developer God's Unchained tidak bisa menerima kartu digital game adalah marketplace yang benar-benar tidak menerima kartu digital 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 jika saya menjelaskan perbedaan aplikasi centralisasi jadi Google menunjukkan banyak aplikasi untuk penggunaan dan penggunaan menggunakannya kemudian sebab aplikasi ini tidak menghasilkan banyak penggunaan atau penggunaan penggunaan terlambat Google shut down aplikasi ini tapi dengan aplikasi desentralisasi jika penggunaan atau developer aplikasi desentralisasi terlambat aplikasi desentralisasi masih bisa hidup dan menerima untuk penggunaan 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 aplikasi desentralisasi menjadi desentralisasi untuk mengembangkan aplikasi desentralisasi kita harus mempunyai kontrak smart kita harus desain kontrak smart dan kita harus pastikan tersebut cukup jadi orang-orang mengajari auditor eksternal untuk audit kontrak smart setelah selesai kita bisa membangun user interface atau desentralisasi untuk berinteraksi kontrak smart biasanya interface yang paling popular untuk berinteraksi kontrak smart adalah dalam aplikasi web karena orang-orang sudah memiliki browser orang-orang bisa menggunakan plugin untuk berinteraksi dengan kontrak smart ketika kita membuka aplikasi web kita akan mengembangkan plugin Metamask untuk memberitahu penggunaan bahwa ini aplikasi desentralisasi setelah Anda bisa berinteraksi dengan cara normal jika Anda ingin membeli item digital maka Anda dapat membeli dan Anda dapat mempunyai penggunaan aplikasi buku saya mempelajari aplikasi Twitter seperti aplikasi Twitter seperti mesej di blockchain jadi saya mempelajari aplikasi desentralisasi dengan Python ini seperti aplikasi desktop aplikasi dan aplikasi desktop berinteraksi dengan kontrak smart yang ditulis dengan Vyper yang hidup di blockchain kami memposting tweet dan tweet akan ditempat di transaksi dan transaksi akan ditempat di blockchain dan tweet akan hidup selamanya berkontrasi dengan tweet yang hidup di Twitter yang bisa ditempat atau ditempat untuk banyak alasan jadi saya pikir ini aplikasi yang sangat menarik sangat menarik aplikasi Twitter blockchain aplikasi 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 dan aplikasi aplikasi dan aplikasi mereka hanya perlu belajar tentang perjalanan sebelumnya menggunakan JavaScript TypeScript CSS jika Anda berbicara tentang aplikasi web desentralis aplikasi yang mungkin 90% dari aplikasi desentralis aplikasi ominimum 지�alan jika Anda sudah mem Capital founder tidak atas akan keuntungan sekitar web kagaiman 커�ipe dan jika Anda tempat si developer mungkin malemen developer met economist javascript TypeScript atau Dart, dan belajar CSS, HTML, ya. Seperti penerbangan yang normal. Tapi jika Anda berbicara dengan smart contract, penerbangan blockchain itu cukup berjalan. Karena Anda harus belajar bahasa yang berbeda, Anda harus belajar paradigma yang berbeda untuk penerbangan aplikasi. Itu bergantung apabila kita berbicara tentang aplikasi desentralisasi. Biasanya berapa lama Anda harus menjadi pembangunan. Saya akan mengatakan sepanjang tahun sampai 9 bulan. Tapi untuk smart contract, mungkin akan menjadi satu tahun. Tapi untuk protokol, itu berbeda. Jadi saya akan mengatakan sepanjang tahun, sepanjang tahun, membuatnya untuk selamat. Pertama adalah, belajar komputer sains. Dan kedua, Anda harus berhubung di komunitas blockchain. Kemudian Anda harus membaca banyak kode penerbangan dari kontrak smart contract yang populer. Sesuatu seperti MakerDAO, Compound Finance. Kemudian Anda harus membaca kode penerbangan untuk mendapatkan klien kita. Jika Anda ingin menjadi pembangunan blockchain Anda harus belajar bagian belakang. Terima kasih telah menonton, guys. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang teknologi blockchain, follow blockchain ZOO social media, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel youtube mereka. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton, guys. Terima kasih telah menonton, guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.